Halo selamat malam Pemirsa, kampanye Capres dan juga Capres ini sudah semakin memanas. Para pasangan calon sudah mulai mengeluarkan janji-janji manis mereka kepada masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah realistiskah janji-janji manis ini atau hanya sekedar di bibir saja? Malam hari ini Pemirsa Indonesia Business Forum bersama saya Agita Mahlika akan mengupas tuntas, membahas program ekonomi dari masing-masing pasangan calon. Dan sudah hadir langsung di studio kita, luar biasa. Pada malam hari ini Pemirsa sudah hadir langsung dan saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies Buhaimin, Bapak Wijayanto Samirin. Selamat malam Bapak. Selanjutnya Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Bapak Derajat Wibowo. Selanjutnya Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Bapak Peter Abdullah. Dan juga hadir Pemirsa bertindak mungkin sebagai panelis kita dan juga sebagai juri kita pada malam hari ini. Pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin, Bapak Yuki Nugrahwan. Oke, Bapak-Bapak sudah siap tentunya beradu gagasan, adu argumentasi dan tentunya untuk memberikan bagaimana kemudian program-program ekonomi unggulan dari masing-masing pasangan calon. Saya langsung awali dengan sebuah pertanyaan sederhana, jadi bisa nanti dipaparkan satu persatu. Pertanyaannya adalah apa program unggulan masing-masing capres dan juga cawapres khususnya dalam bidang ekonomi. Langsung ke paslo nomor satu terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Agita, selamat malam Bapak, Ibu-Ibu. Amin, itu punya imajinasi Indonesia emas 24-5 itu bukan sekedar Indonesia yang income per kapitanya 30 ribu USD. Tapi Indonesia yang satu kemakmuran. Artinya kalau kita ke Papua, kita ke Timor, kita ke Aceh, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, kita akan merasakan ada banyak kesamaan. Infrastruktur, taraf pendidikan, tingkat kesehatan, lingkungan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga hampir dalam seluruh program ekonomi Amin selalu didepankan tiga hal. Yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua adalah pemerataan, yang ketiga adalah keberlanjutan. Nah karena ditanya yang paling ya, berarti hanya satu ya. Yang paling strategik dan barangkali beda dengan kandidat yang lain adalah Amin akan mengembangkan 40 pusat pertumbuhan di seluruh Indonesia. Jadi kota-kota, apakah itu metropolitan, apakah itu kota tier satu, atau tier dua yang dikembangkan. Sehingga setara dengan kota-kota di region. Nah kota-kota ke depan akan menjadi pusat pertumbuhan. Apalagi kita menghadapi situasi di mana Indonesia akan mengalami urbanisasi. 2035, 67 persen populasi Indonesia tumbuh di kota. Jadi dari sekarang harus kita siapkan agar kota-kota itu siap dan mampu menjadi motor pertumbuhan. Makasih Mbak Agita. Oke, terima kasih. Program unggulan dari Paslon 1, selanjutnya Paslon 2 silahkan. Terima kasih Mbak Agita, selamat malam para pemerintah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prabowo Gibran, kami menargetkan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Dengan berbagai program unggulan, yang ingin saya sampaikan pertama kali itu adalah makan siang dan susu gratis bagi anak-anak. Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat memperhatikan anak-anak kita, sangat memperhatikan sumber daya manusia kita. Jadi anak-anak itu diperhatikan dari mulai di kandungan ibunya, sampai dia lahir, balita, sekolah, sampai dia melanjutkan terus, itu kita berikan perhatian. Karena Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam. Kita harus mengandalkan sumber daya manusia kita untuk memanfaatkan bonus demografi. Orang sering mengatakan, kok makan siang, nanti dulu itu program itu di-endorse oleh The World Food Program. Dan sudah dijalankan di banyak negara. Sudah 400 juta anak di seluruh dunia itu yang menikmati. Kita sebenarnya agak ketinggalan. Coba bayangkan dampaknya nanti. Berapa banyak telur. Satu hari itu 82,9 juta anak yang harus diberi makan siang. Pada hari itu, misalkan hari ini hari apa ini? Hari Rabu. Kalau hari ini menunya telur, 82,9 juta telur harus disediakan. Berapa banyak peternak ayam yang akan tertolong. Anggota-anggota gadin akan tertolong. Kenapa? Karena negara menjadi pembeli penjamin off-taker. Di sekitar TV One ini berapa banyak sekolah. Kan gak mungkin makanannya itu disediakan dari kantor presiden. Pasti disediakan dari ibu-ibu yang tinggal di sekitar sekolah ini. Berapa banyak ibu-ibu yang bisa punya bisnis catering. Termasuk ibu-ibu dari paslon satu. Tentu ibu-ibu paslon dua, of course. Pasti akan peluang berbisnis bagi ibu-ibu sangat luar biasa besar. Belum lagi daging. Belum lagi sayurnya. Belum lagi boxnya. Belum lagi yang nganter makanan. Kalau dia gak disediakan di sekolah. Kalau sekolahnya sanggup disediakan di sekolah. Tapi yang nganter itu apa namanya? Ojeknya. Yang nganter makanan. Ini akan menggerakkan ekonomi rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ini akan menggerakkan ekonomi rakyat dari utara sampai ke selatan. Semua. Jadi akan merasakan yang bergerak itu nanti bukan yang gede-gede. Yang bergerak itu adalah ekonomi rakyat. Pertanak sapi, petanak susu. Koperasi-koperasi susu akan hidup negara menjadi penjamin. Biayanya berapa? Perkiraan pertama sekitar 400 triliun. Efek pertumbuhannya itu kalau dari makan siang dan susu saja. Minimal itu akan menambah pertumbuhan sekitar 0,65 persen. Efek pertumbuhannya. Nanti saya lanjutkan rinciannya. Saya terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Selanjutnya langsung. Paswa nomor nomor tiga, silakan Pak Fitur. Terima kasih, Mbak. Kita semua dan ketiga calon presiden juga memiliki visi yang sama, yaitu bagaimana mewujudkan Indonesia maju, Indonesia emas pada tahun 2045. Tetapi ada perbedaan di dalam upaya kita mewujudkannya. Terlihat di dalam visi dan misi di mana target pertumbuhan ekonomi itu berbeda-beda. Nah, sementara kalau kita hitung, kebutuhan untuk kita bisa mencapai Indonesia maju pada tahun 2045 itu mensyaratkan kita harus tumbuh di atas 7-8 persen per tahunnya, rata-rata. Oleh karena itu, konsistensi ini yang dibutuhkan. Tim Ganjar dan Mahfud menyadari bahwasannya untuk mewujudkan pertumbuhan Indonesia maju pada tahun 2045, yaitu kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun. Dan itu bukan sesuatu yang masalahnya realistis atau tidak, tetapi itu adalah sebuah keharusan. Tanpa kita mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, kita tidak mungkin mewujudkan Indonesia maju. Kita tidak mungkin mewujudkan Indonesia emas. Oleh karena itu, kita menyatakan pertumbuhan di atas 7 persen adalah sebuah keharusan. Bukan lagi sebuah pilihan. Bonus demografi yang kita alami sekarang ini, itu hanya terjadi once in our life. Hanya sekali dalam seumur hidup kita. Karena apa? Kau muda yang sekarang ini mendominasi penduduk Indonesia, itu akan menua. Mereka harus kita berikan pekerjaan agar supaya mereka bisa sejahtera sebelum tua. Apabila kita terlambat memenyadiakan pekerjaan, mensejahterakan mereka yang kemudian membuat mereka tua dan tidak sejahtera. Kita tidak hanya sekedar menghadapi masalah, kita tidak menjadi Indonesia maju. Bahkan mungkin kita akan mengalami ketertinggalan. Kita akan menghadapi banyak sekali persoalan-persoalan sosial. Nah, untuk itu, untuk mengejar pertumbuhan yang di atas 7 persen, ini saya tidak bisa menjawab program mana yang paling. Karena untuk memwujudkan pertumbuhan di atas 7 persen, tidak bisa bersandar pada satu program. Semua program sama pentingnya. Semua program saling menguatkan. Dan ditumpukan pada dua hal yang dilakukan oleh tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yaitu bertumpu pada satu, bagaimana kita mengatasi semua permasalahan ekonomi kita, penyakit-penyakit ekonomi kita, yang kalau kita bungkus jadi satu, itu persoalan KKN, korupsi. Jadi pemberatasan korupsi itu adalah paling utama yang harus dilakukan. Yang kedua adalah, karena untuk menggerakkan ekonomi itu unsur manusia yang terbesar, yang terutama, maka pembangunan sumber daya manusia itu harus diutamakan. Jadi, walaupun saya menyebukan semua program itulah saling menguatkan, saling dibutuhkan, semuanya sama dibutuhkannya, tetapi setidak-tidaknya, dua komponen ini yang kita melanjutkan sebagai program utama, yaitu bagaimana pemberantasan korupsi dengan melakukan pedagakan hukum, dan yang kedua adalah bagaimana kita membangun SDM manusia kita menjadi lebih baik. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh program unggulan dari para pasangan calon 1, 2, dan juga 3, di mana tadi kita sudah mendengar untuk program nomor 1 adalah 40 pusat pertumbuhan ekonomi seluruh Indonesia, kemudian nomor 2 makasih yang gratis, dan nomor 3 adalah pemberantasan KKN korupsi dan juga pembangunan SDM. Nanti masing-masing diperbolehkan untuk menanggapi, saya akan awali mungkin dari Pak Derajat, atau nomor 02 bisa mengkomentari program 01 dan juga 03, dan nanti kita juga akan berikan kesempatan Pak Yukis, laku panelis, untuk memberikan pertanyaan kepada para paslon. Namun usai jodoh pemirsa, sesaat lagi Indonesia Biswarung kembali. Terima kasih.